Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama TKP Guys Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan mereview sekaligus Mau testimoni Tentang ini guys Mesin sender Meraknya Haston ART 3135001 guys Jadi Untuk bentuk luarannya seperti ini ya guys Kerdusnya seperti ini Ingat warna kuning selalu terdepan Oke kenapa saya pakai Haston Karena Haston sudah 50 tahun pengalaman guys Daripada lama-lama Mari kita unboxing dulu Walaupun ini sudah saya unboxing sebelumnya Oke langsung saja kita buka ya guys ya Ini mesin sender Meraknya Haston ART 3135001 Ini Hik kualiti Jadi Kualitasnya bagus tentunya Ini untuk wattnya sendiri 180 watt guys Jadi teman-teman Tidak usah khawatir bagi listriknya yang Masih 450 Ini sangat rekomendasi guys Oke Langsung kita buka saja ya guys ya Ini Untuk power input 180 watt Rail voltage 220 Ini Dan beratnya ini 1,3 kilo Dan Speednya Kecepatannya 10.000 RPM Oke kita buka Biar tidak lama-lama Nah ini langsung Dapat Mesin sendernya Kalau teman-teman belum tahu Mesin sender ini adalah mesin untuk ngamplas Biar Lebih rata guys Oke Yang ada di dalam kardus Masih ada lagi Satu ini Kita buka dulu ya guys ya Ini Buku petunjuk Mesin ngamplas Buku petunjuk Ini Peringatan Harap baca buku petunjuk ini Dengan seksama sebelum penggunaan Jadi teman-teman yang Baru memakai mesin Sender ini Bacalah petunjuk dulu guys Ini disini ada Peringatan Cekpat yang rusak Dan semuanya sudah Tersedia disini guys Kemudian ini Ada kartu garansi Ini guys Bisa kita Kirimkan Untuk Ke Alamat yang Sudah tertera disini guys Oke Ini persyaratan garansi Juga sudah Ada Tinggal teman-teman baca sendiri Oke kita masukkan Dan ini juga Kita dapat Carbon boost guys Ini jadi nanti Sewaktu-waktu Kalau carbon boostnya Habis Ini bisa Bisa untuk Dipasang di Mesin Sender ini Mari Langsung saja Kita buka Bentuk Mesin Mesin Sender nya Seperti ini guys Ini mohon maaf Mungkin agak kotor Karena ini sudah Saya pakai Untuk Testimoni Teman-teman Nanti Gimana ya Modelnya Seperti ini Dan untuk Penggantian Carbon boost Disini guys Disini kita buka Nanti bisa Untuk penggantian Carbon boost Kemudian ini Tombol Saklarnya Sweet nya Ini juga Sudah enak Ada pengunci Ini guys Ergonomis Bisa dikatakan Ergonomis Dan bahan-bahannya Ini Casing nya Ini Juga Terbuat Dari bahan Yang Berkualitas Ini Ini kalau Saya lihat ya Pengalaman saya Pemakaian Mesin itu Ini tahan Banting guys Jadi tidak mudah Pecah Ulet Bahannya ini Kemudian Ini ada Spon ya guys Biasa Untuk Melepasnya Ini Kita bisa Membukanya Seperti ini Dan kita Kembalikan lagi Seperti ini Jadi untuk Part yang Sudah rusak Itu Teman-teman Bisa Serviskan Ke Haston Haston Center Oke Langsung Kita coba ya Pakai Amplasnya Ini Cara Memasang Amplasnya Juga cukup Mudah Ini tinggal Kita tarik Kesini Dan kita Masukkan Disini Guys Seperti ini Oke Kemudian Ini Langsung Kita tarik Sini Dan Ini Kita Masukkan Kesini Guys Seperti ini Oke Sudah Terpasang Seperti ini Oke Mari kita Coba dulu Bagaimana Tes Kekuatannya Power Poolnya Kita Coba Dulu Nanti Kita Akan Memberi Testimoni Tentang Mesin Planner Mesin Sender Dari Haston Denreg Senator Ken Pen Ken 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kekurangan dan kelebihan mesin sender mereknya Haston guys ini kalau saya melihat ya saya telah memakai ini untuk pegangannya itu sudah cukup enak guys dan bahan casingnya itu itu juga dari plastik yang berkualitas kalau saya bisa menyebutnya ini plastik ABS yang ulet jadi tahan banting guys ketika mungkin apa itu mesin ini terjatuh itu tidak mudah pecah plastiknya kemudian untuk power atau untuk tenaga daripada mesin planner Haston ini menurut saya cukup tangguh sekali guys tidak mudah panas ketika saya gunakan itu tidak mudah panas misalkan ini untuk mengamplas dua pintu itu belum terasa panas guys cukup biasa jadi menurut saya ini cocok untuk buat bekerja antrengan maksud saya kalau di tempat saya antrengan itu kerja lembur ini siap kemudian ini guys ketika kita gunakan dinyalakan ya guys ini getarannya sangat halus ketika kita pegang itu halus tapi buat mengamplas itu juga cukup cepat halus intinya enak lah rekomendasi buat teman-teman tukang kayu pemula ataupun tukang kayu yang profesional buat kerja lembur oke buat kerja biasa juga oke ini guys mudahnya seperti ini dipegang untuk kerja itu tidak mudah kesemutan guys oke demikian review singkat ini semoga bermanfaat untuk kalian semua salam pertukangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati